Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi file surah Yasin Ayat 1 sampai ayat 83 full vector Dengan 2 model design Dengan design yang pertama dengan menggunakan frame goal Design yang kedua dengan menggunakan frame flower Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Saya akan berbagi 2 design ini Design ini dapat digunakan untuk pembuatan poster Pembuatan hiasan dinding Dan juga pembuatan banner Dapat Anda cetak dengan ukuran besar Tidak akan pecah teman-teman Karena semuanya full vector Nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat bingkai seperti ini Cara meletakkan bingkai flower seperti ini Silahkan teman-teman simak sampai tuntas video ini Untuk file mentahannya saya bagikan secara gratis teman-teman Bagaimana cara mendapatkan file ini Silahkan teman-teman kunjungi tutorial1.com Nah disini saya letakkan 4 buah link teman-teman yang dapat teman-teman download secara gratis Silahkan teman-teman simak Yang pertama teman-teman download materi poster Ini saya beri judul Desain poster surah yasin ya teman-teman ya Nah ini materinya teman-teman download Jangan lupa passwordnya ini Tuturiduan.com Dan untuk model bingkai teman-teman bisa mendownload koleksi fontaine Nah silahkan download disini teman-teman Ini saya ambil dari belajar coreldraw.co Silahkan teman-teman kunjungi Nah ini untuk koleksi fontaine nya Teman-teman bisa membuat bingkai dengan koleksi fontaine ini Sangat mudah sekali Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat bingkai dengan cepat dan mudah Nah untuk desain yasin yang pertama seperti ini teman-teman Ini tanpa ayat pertama di tengah-tengah sini Atau tanpa simbol ayat pertama di tengah-tengah sini Formatnya coreld teman-teman Silahkan teman-teman buka Link downloadnya ini Ukuran file nya 2,46 MB Dan ukuran poster nya saya buat 33 x 48 cm Ini standar teman-teman Jangan lupa sedekah Al-Fateha Untuk ibu saya Sumi Abinti Dasuki Jangan lupa di share Agar teman-teman yang lain dapat manfaat dari postingan ini Berikutnya desain yang kedua Desain yang kedua teman-teman Seperti ini Ini saya menggunakan ayat pertama disini Sebagai simbol besar Gini ya Lalu kita akan menambahkan bingkai disini Seperti ini Link downloadnya ini teman-teman Link downloadnya Tinggal teman-teman klik saja Maka teman-teman akan diarahkan ke Google Drive Nah lalu teman-teman langsung klik tombol download ini Jika tidak tampil seperti ini Langsung klik download ini saja Oke ya teman-teman ya Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Nah ini Formatnya zip Caranya tinggal klik kanan Extract here Lalu teman-teman masukkan password Seperti yang ada disini Kalau untuk desain yang kedua Ini passwordnya only read one teman-teman Jadi diperhatikan Besar kecil hurufnya Kalau untuk yang Desain pertama itu Passwordnya tutorial.com Oke teman-teman ya Perhatikan besar dan kecil hurufnya Jadi cara mendownloadnya seperti itu Ini juga sama Cara mendownloadnya Ada passwordnya Di ekstrak tutorial.com Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara menambahkan bingkai Baik itu bingkai motif gold dan flower Seperti ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Tanpa bingkai atau tanpa frame Ini file yang pertama Ini file yang kedua Seperti ini teman-teman Mohon dibantu koreksinya teman-teman ya Sebenarnya sudah saya koreksi ini Insya Allah tidak akan terlewat Nah berikutnya teman-teman buka juga File materinya teman-teman Nah disini file materinya Nah teman-teman buka Yang pertama ini Factor frame Seperti ini Lalu teman-teman buka lagi Yang ini koleksi content fill Nah seperti ini teman-teman Nah kita akan menambahkan bingkai yang pertama dulu Yang ini kita akan membuat bingkai Sebenarnya saya sudah membuatkan dua bingkai teman-teman Nah ini Dan ini Kita akan menambahkan dulu Yang ini nanti lalu kita akan buat dari awal Pembuatan bingkai Motif-motif seperti ini Gold, silver gitu ya Nah langkah pertama teman-teman Buat dokumen baru File new atau bisa plus disini Nah disini saya masukkan ukurannya 33x48 Unitnya cm CMYK 300 dpi Lalu di oke Nah selanjutnya Teman-teman ambil bingkai Ambil bingkai yang saya share Ini Nah ini Diseleksi semua Lalu di copy saja Ctrl C pada keyboard Kita paste disini Kita paste Nah bingkai ini kita besarkan Ke ukuran Lembar kerja kita Kita besarkan teman-teman ya Disini kita masukkan ukurannya 33x48 cm Enter Nah seperti ini Nah selanjutnya Surah hasilnya kita copy Nah yang ini Saya copy Begini Oke Jangan lupa di group dulu Di group Lalu kita copy Ctrl C Kita kembali ke desain kita Baru kita paste Paste Nah ini kan kebesaran Nah silahkan teman-teman Kecilkan dari sudut Kecilkan dari sudut Kecilkan dari sudut Masih kurang Kita kecilkan lagi Oke teman-teman ya Sudah masuk ya Nah selanjutnya Tinggal menambahkan Disini Menambahkan untuk Background Kaligrafi Allah dan Muhammad Disini teman-teman ya Nah teman-teman Buat kotak Dengan menekan tombol Control Biar sama sisinya Lalu teman-teman Duplikat Yang satunya kita akan Putar Anglenya menjadi 45 derajat Seleksi semua seperti ini Tekan C Tekan E Lalu kita well Nah seperti ini teman-teman Setelah kita well Lalu kita akan Tambahkan Objek yang sama Di bagian dalam Tekan shift Kedalam seperti ini Klik kanan Kita duplikat ya Lalu kita akan tambah Garisnya Ketebalan garisnya Jadi 3 Begini Yang garis yang ini Kita ganti Warna putih Klik kanan pada Warna putih Nah Objek yang utama Yang besarnya Kita beri warna hitam Hasilah seperti ini Teman-teman Nah selanjutnya Kaligrafi Muhammad Ini kita ungroup dulu Kita akan masukkan Dalam sini Juga Kaligrafi Allah Kita akan masukkan Ini kita duplikat dulu Begini Ini kita masukkan Kedalam sini Teman-teman Kita pindah ke atas Klik kanan Order to Prone Beri warna Emas Seperti ini Jika sedikit Oke Nah yang Muhammad juga sama Kita letakkan ke sini Klik kanan Object to Prone Nah ini kan Masih ada Warna putih Yang belum hilang Teman-teman Kita kasih warna Kuning dulu Semua Nah yang ini Kita ungroup Nah kita akan Trim Ini masih ada Ini disini nih Object Yang lain Nah kita akan trim Saya ganti warna putih Saja disini Ini juga disini juga ada Warna putih Disini juga ada Disini juga ada Nah gini ya Kita akan lubangi Teman-teman Yang ini Tekan C Pilih Object yang utama Tapi kelompok Shipping seperti ini Pilihnya trim Ini sudah berlubang Ini juga sama caranya Tekan C Pilih trim Juga sama Tekan C Pilih object berikutnya Tekan trim Ini juga sama Tekan C Pilih object yang utama Di trim Lalu kita hapus Ini Dia sudah berlubang Ini juga ada disini Nah seperti ini teman-teman Hasilnya Lalu kita group Jangan lupa di group Jangan lupa di group Baru kita kembalikan ke Posisi yang awal tadi Kesini teman-teman Mohon maaf salah Kesini Dan kesini Oke Sudah jadi teman-teman ya Posisinya ya Kita atur Kemiringannya Perataannya maksudnya Seperti ini Kita geser sedikit Kesini Nah desain pertama Seperti ini teman-teman Gimana Mudah ya Jangan lupa di group Kembali Di group Nah untuk desain yang kedua Caranya sama teman-teman Caranya sama Buat dokumen baru Masukkan dengan ukuran yang sama 33 x 48 cm Berarti cmyk Lalu resolusinya 300 dpi Oke Ambil prim dulu Ambil primnya yang ini teman-teman Jangan lupa di copy Ctrl C Lalu kita paste disini Nah selanjutnya kita rubah ukurannya Kita rubah ukurannya Menjadi 33 Lebarnya Tingginya 48 Enter Seperti ini Lalu teman-teman Kembali ke Ini Surat yasin yang model ini Lalu Selasih semua Teman-teman Sebelum kita pindahkan Surat yasinnya Kita akan buat backgroundnya dulu Teman-teman disini Kita akan buat background Buat kotak Sebesar Bagian dalam Seperti ini Saya Pastikan Saya beri warna kuning Enggak kuning teman-teman Seperti ini Oke Lalu saya Beri Efek Interactive fill Dengan menggunakan Ini Fontaine Seperti ini Modelnya yang ini Teman-teman Electrical Nah seperti ini Kalau terlalu kuning Kita bisa geser Keluar sedikit Oke seperti ini cukup Backgroundnya ya Nanti kalau misalkan Ingin dirubah Kita akan rubah Nah Berikutnya ini Kita copy Selasih semua Jangan lupa Di group Nah setelah di group Kita ctrl c Kita copy Teman-teman Lalu disini Kita paste Kita paste Nah ini kan kebesaran Kita kecilkan dulu ya Teman-temannya Kita kecilkan dulu Oke setelah kita kecilkan Kita posisikan ke atas Teman-teman Lalu kita ungroup Kita atur Posisinya lagi Untuk ayatnya Ini saya seleksi Begini Ayatnya saja Saya geser Ke bawah Menggeser Bisa menggunakan Panah pada keyboard Panah ke bawah Nah seperti ini Ini saya posisikan Saya geser ke bawah Seperti ini Nah yang ini Bisa saya ganti fontnya Dengan menggunakan Awal Ramadan Dengan Besar kecilnya Besarnya di awal saja Nah seperti ini Saya atur Nah untuk ini Kaligrafi Muhammad Dan Kaligrafi Allah Kita bisa ambil Ornamen Islami Yang sudah saya bagikan Ke teman-teman semua Di materi ya Di materi poster File import Ambilnya Ini teman-teman Letakkan di sini Nah ini kan Formatnya masih PNG teman-teman Kita akan rubah Menjadi pektor Caranya Teman-teman Klik ini saja Thread bitmap Langsung saja Quick Threads Tampil seperti ini Pilih yang ini Reduit bitmap Tunggu sebentar Nah ini sudah jadi Teman-teman Pectornya Yang ini PNGnya kita delete saja Kita delete Ini sudah jadi Tinggal kita Kecilkan Oke begini Kita duplikat Kita pindahkan Kesini Kita posisikan Klik kanan Order to Prone Nah ini Kita kecilkan juga Terlalu besar Ini juga kaligrafi Muhammadnya Kita kecilkan sedikit Baru klik kanan Order to Prone Pindah ke sini Selalu semua Tekan C Tekan E Selalu semua Tekan C Tekan E Oke seperti ini teman-teman Jangan lupa di Group 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 Lalu kita posisikan Kesini Ini juga kita posisikan Kesini Hasilnya seperti ini Teman-teman Nah jika Kuningnya ini Terlalu Kuning Kita bisa Atur lagi Teman-teman Disini Ini Kita geser keluar Biar tidak terlalu Kuning Oke seperti ini Cukup ya Kalau misalkan Kurang Pas Silahkan teman-teman Atur Sesuai dengan Keinginan Nah desain yang kedua Sudah selesai teman-teman Seperti ini Dengan menggunakan Prem Flower Ini Dengan Prem Gold Nah sekarang Bagaimana cara Membuat prem Dengan koleksi Fontaineville Seperti ini Nah saya jelaskan ya Teman-teman Ini kita Copy saja Kita buat dokumen baru Ctrl C Saya buat dokumen baru Saya Pass disini Lalu Bingkainya Saya delete Oke Nah kita akan Membuat dengan Model yang lain Primnya ya Teman-teman ya Kita lihat dulu Koleksinya teman-teman Ini kita Ambil koleksinya Misalkan Saya akan Membuat dengan Koleksi yang Mana nih Ini misalkan Yang ini Saya copy Saya paste Disini Oke begini Nah kita akan Buat kotak dulu Memanjang teman-teman Saya double klik saja Dulu disini Ada kotak Sebesar area kerja Kita buat kotak Memanjang Seperti ini Oke Begini Lalu kita akan Copy Ini Teknik Pewarnaan Seperti ini Pilih kotaknya Lalu teman-teman Pilih menu edit Pilih copy Properties from Di centang Tiga ini Lalu di oke Klik disini Nah ini hasilnya teman-teman Ter copy dia Oke ya Nah selanjutnya Kita duplikat Begini Kesini Lalu kita Mirror Kita posisikan Arahnya Ini mirror Horizontal Seperti ini Kita posisikan Kesini Nah selanjutnya Kita duplikat lagi Lalu kita Atur angle-nya Menjadi 90 Seperti ini Kita posisikan Di atas sini Kita Pendekkan Nah sebelum kita potong Bagian sudut-sudutnya Ini kita Mirror dulu Teman-teman Kita mirror dulu Ini mirror horizontal Nah seperti ini Hasilnya Lalu kita Kan potong Dengan menggunakan Ini Pen tool Klik disini Disini Kesini Kesini Lalu ketemukan lagi Disini Nah sudah begini Lalu teman-teman Tekan shift Pilih Objek kotaknya Kan tampil Kelompok shaping Seperti ini Pilihnya trim Nah ini hasilnya Teman-teman Seperti tersambung Selanjutnya Kita potong juga Bagian kanan Caranya sama Dengan menggunakan Pen tool Sini Sini Nah begini Tekan shift Pilih kotaknya Lalu kita trim Nah gini hasilnya Teman-teman Seperti Bingkai ya Nah ini kita Duplikat Ke bawah sini Lalu kita Mirror Ini Mirror Horizontal Eh maaf Vertical Lalu kita Posisikan Kesini Nah ini hasilnya Teman-teman Hilangkan Garisnya Juga hilangkan Garisnya Klik kanan pada Tanda silang Dengan garisnya Bisa lewat sini Pilihnya non Juga sama Pilihnya Nah sudah Ada bingkainya Teman-teman Gimana Mudah bukan Cara membuatnya Nah teman-teman Tinggal Pilih model yang lain Disini Koleksi fontaine Banyak banget nih Model-model yang lain Silahkan Mencoba Nah selanjutnya Bagaimana Cara Simpan Siap cetak Teman-teman Nah ini Yang pertama ini Kita akan simpan Selasih semua Jangan lupa Di group Nah setelah Di group Setelah di group Kita akan simpan Dengan format JPG Untuk siap cetak Teman-teman ya File Export Disini saya buat Folder baru Oh Saya buat nama cetak aja Cetak gitu ya Disini Saya buat Namanya Poster Surah Yasin 01 Misalkan Export Disini Saya Pilih modelnya CMYK Saya kasih resolusi Maksimal Ukuran file-nya 10 MB 23 Yang kedua Caranya sama Seleksi semua Jangan lupa Di group Lalu pilih menu File Export Saya beri nama Poster Surah Yasin 02 Setelah Tipenya JPG Export CMYK Oke CMYK Lalu disini Resolusi 300 Ukuran file-nya 12,3 MB Lalu saya Save Ini file-nya Siap cetakan Teman-teman Ini yang pertama Ini yang kedua Oke ya Jadi seperti itu Nah itulah teman-teman Desain Surah Yasin Pull Factor Ayat 1 Sampai ayat 83 Format Corel Dengan menggunakan Bingkai Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih